Hei, ala kembali lagi dengan Jualan Bertekno Jadi, Apple itu baru saja merilis update terbaru untuk macOS Yaitu adalah macOS 13 Ventura Jadi, pada macOS 13 Ventura ini sebenarnya banyak sekali fitur barunya ya Di antaranya adalah seperti yang kita bisa lihat di sini Yaitu adalah Stage Manager Dimana sebenarnya intinya Stage Manager itu Milip dengan multi desktop system yang ada pada macOS Hanya saja dia dibatasi di sebelah sini untuk interface utamanya Kemudian di sebelah kirinya sini Ini ada grup-grup aplikasi atau namanya itu disebutnya Pile Sehingga kita tetap bisa melihat apa saja yang ada pada Pile Waktu kita lagi bekerja di halaman utama kita yang di sebelah kanan ini Kemudian ada juga beberapa improvement seperti FaceTime Sekarang bisa handoff jadi kita bisa pindah ke device lain waktu lagi FaceTime Kemudian Spotlight sekarang dapat banyak update Di antaranya adalah dia bisa menampilkan foto-foto Gak cuma text saja Kemudian dia juga bisa quick action Seperti misalnya kita mau minta set alarm Kita tinggal pecat spotlight Seperti ini Kemudian tulis set alarm Itu sekarang bisa muncul Dan sekarang ada aplikasi clock juga pada macOS Jadi sekarang Anda bisa set alarm di macbook Anda Tapi dari semua update yang ada Saya itu paling tertarik pada satu update saja Yaitu adalah continuity camera Jadi continuity camera apa? Intinya adalah kita sekarang bisa menggunakan iPhone kita Itu sebagai webcam untuk mac Sebenarnya ini bukan teknologi yang baru-baru amat ya Karena waktu jaman 2020 lalu yang baru awal-awal pandemi itu Kan kita mulai banyak menggunakan webcam Dan ada salah satu aplikasi yaitu adalah Droidcam yang bisa membuat HP kita sebagai webcam Tapi dengan syarat kita harus connect ke wifi yang sama dan ada beberapa setting lainnya Walaupun fiturnya itu bekerja secara baik Tapi menurut saya itu settingnya agak terlalu ribet Nah sekarang dengan macOS Ventura dan iOS 16 yang ada pada iPhone Itu iPhone dan Mac itu bisa kerjasama Sehingga proses pairing itu menjadi smooth Oke jadi kita akan mulai dulu dari rekaman dengan Built-in webcam yang ada pada Macbook RM1 saya Jadi bisa dilihat di sini Menurut saya sih secara kontras lalu Kecerahan pada wajah Dan hal-hal yang membuat video call itu proper Menurut saya sih masih oke Hanya saja secara kualitas gambar Jadi bisa dilihat di sini noise-nya agak lumayan banyak ya Kemudian gambar saya juga agak pecah-pecah sedikit Ini saya pada lighting ruangan aja Jadi nggak ada lighting di depan saya Tidak ada pendukung pencahayaan khusus Ini menurut saya mungkin masih agak kurang ya Apalagi kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang Dimana kameranya itu sudah bagus-bagus Nah sekarang kita akan coba pindah ke iPhone saya Nah di sini kita switch kameranya di sebelah sini Dan sekarang HP saya itu bisa jadi webcam Nah cuma kan ini sebenarnya harus perlu mounting ya Belkin yang buat mounting buat Apple Hanya saya, saya nggak punya Jadi saya harus bikin mounting sendiri Oke kita lanjut Jadi sekarang bisa dilihat di sini iPhone saya sudah terpasang pada MacBook Air M1 saya Dan bisa dilihat di sini ya Secara kualitas rekaman Secara kualitas rekaman ini jauh banget bedanya Secara kualitas bagus banget Meskipun ya Kalau dibilang ini dibandingkan dengan kamera misalnya mirrorless Ini mungkin masih agak kalah Tapi secara warna, secara noise level ini jauh lebih baik Jauh-jauh lebih oke Dan kenapa saya bikin judul video ini Seperti kontroversial sekali webcam Kalian tuh kalah semua Ini soalnya nggak cuma masalah soal kualitas gambar Dimana ini sebenarnya sudah sangat-sangat bagus Tapi masih ada beberapa fitur lainnya Misalnya saya akan mulai dulu dari center stage ya Jadi center stage ini saya akan menggunakan Ultra wide kamera dari HP saya ini Sebagai kamera center stage yang kita biasa temui itu Di iPad dan di iMac yang M1 Jadi misalnya saya bergerak ke sini Kamera dia akan mengikuti nih Menggunakan ultra wide angle dari lensa iPhone Jadi kemanapun saya bergerak Saya akan tetap selalu di tengah Kemudian ada juga di sini portrait Nah portrait ini pada intinya adalah Saya bisa background blur Jadi saya tidak perlu mengandalkan fitur yang ada pada zoom ya Saya bisa langsung background blur dari fitur yang ada pada continuity kamera ini Saya akan tekan dulu center stage nya Dan hasilnya seperti ini Dan kalau mau lebih keren lagi Misalnya saya pencahayaannya bisa Pengen lebih rata lagi Saya bisa pakai studio light Nah ini jadi cerahnya itu di bagian saya aja Dan sekeliling saya itu jadi agak gelap Kalau misalnya saya matikan portraitnya Jadi seperti ini ya Tapi kalau saya nyalakan Jadi seperti ini Ini bisa dibilang ini lebih profesional lagi ya Jadi pencahayaannya itu terutama di orang berbicara itu Jadi lebih rata Dimana yang sekelilingnya itu jadi lebih gelap sedikit Oke terakhir jadi kita akan masuk ke desk view Jadi desk view itu pada intinya membuat kamera iPhone kita Ultra wide itu bisa melihat apa yang di sisi meja kita ini Sisi meja tempat kita letakkan tangan Letakkan laptop kita atau di depan Nah jadi misalnya di sini saya ada buku Dan saya bisa pakai yang namanya desk view ini Kita akan set up dulu Nah sekarang itu saya akan membuat buku yang ada di depan saya ini Bisa jadi terlihat pada merah webcam ada Oke sekarang saya pencet start desk view Dan bisa dilihat di sini ya Nah buku saya itu jadi kelihatan jelas Dimana ini putih-putihnya mohon maaf Karena tidak sempurna dari webcam Macbook Air saya Jadi saya bisa menulis di sini Nah ini sebenarnya adalah fitur yang menurut saya itu Mungkin cukup ajaib ya Dimana saya tidak melihat kamera-kamera webcam lain Bisa melakukan seperti itu Ya ada sih misalnya Misalnya kamera Logitech yang 4K itu Dia bisa di tilt supaya ini bisa melihat Yang ada pada bawah di sisi meja ini Hanya saja itu pertama dia harus diletakkan pada monitor ya Dimana dia cukup tinggi dan jelas aja Jadi tinggal di rotate gitu ke arah bawah Ya memang pasti gambarnya bukan lebih bagus Hanya saja itu agak sulit dilakukan Kalau kita itu sedang pakai laptop Kalau ini pada intinya adalah dia menggunakan kamera ultrawide Dan meng-stretch apa yang ada di meja saya ini Supaya bisa terlihat seolah-olah itu di kameranya itu Melihat dari arah atas saya gitu Tidak terlalu oke ya Dimana ini mungkin gambarnya juga tidak terlalu bagus Hanya saja ya kalau untuk keperluan sketching gitu Misalnya saya menggambar seperti ini Itu masih bisa cukup oke lah untuk keperluan menjelaskan sketch-sketsa dari webcam Salah satu kelemahan kamera ini saya bisa lihat disini ya Kalau untuk menampilkan objek tinggi objek Seperti misalnya saya pulpen ini Pulpennya saya letakkan seperti ini ya Muncul lah itu di kamera itu seperti seolah itu dari bawah Padahal harusnya kalau dari kamera yang benar dari atas ya Harusnya bentuknya seperti bulutan saja Seperti bulutan ujung pulpen saya satu ini Jadi untuk keperluan menulis oke Tapi untuk keperluan yang menggunakan ketinggian seperti ini Ketinggian objek Menurut saya mungkin ini bukan yang paling bagus Webcam lain yang menurut bisa melakukan seperti ini Dan mendekat seperti ini Yang setahu saya adalah yang punya Insta360 ya Dimana itu tidak dijual di Indonesia Oke jadi itu saja bahasa singkat saya soal MacOS Ventura dan Continuity Camera Menurut saya ini adalah tool yang sangat bagus Kalau Anda itu suka mengajar Anda itu suka misalnya Ngasih counseling gitu Dengan Anda itu masih sering gambar-gambar Di kertas, di buku Ini bisa jadi salah satu alternatif yang menurut saya itu sangat-sangat oke lah Karena Anda jadi nggak usah beli kamera yang ada di pada atas Anda Dan Anda bisa melakukan ini dimana saja ya Selama Anda punya mounting yang bagus Mounting saya ini Mounting DIY yang Ya Anda tahu sendiri lah Jadi bagaimana pendapat Anda soal Continuity Camera ini Apakah Anda tertarik untuk pencobanya Atau kalau menurut Anda ini cuma gimmick Ya mendingan Anda pakai webcam lain atau sebagainya Ya silahkan tinggalkan di kolom komentar Saya Juli dan Bartikno Dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton